musik milahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat iram dimanapun kalian berada jumpa lagi di channel kesayangan kita iram ramadhan kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang tanaman obat nah apa saja tanaman obat itu yuk kita simak sama-sama videonya apakah tanaman obat itu tanaman obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangan serangga dan jamur hampir semua warga dunia percaya konsumsi tanaman obat memiliki manfaat untuk kesehatan hal ini pun berlaku juga di indonesia banyak masyarakat di indonesia menjadikan tanaman obat sebagai salah satu alternatif penyembuhan ketika mengalami gangguan kesehatan karena manfaatnya yang sangat banyak untuk tubuh pemerintah melalui kementerian kesehatan mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanaman obat keluarga sebagai penjagaan dan perawatan pas saja sih tanaman obat keluarga yang sudah diatur oleh kemenkes yuk kita simak videonya sama-sama jenis tanaman obat yang pertama ada jahe sejak zaman dahulu jahe dipercaya memiliki banyak sekali manfaat salah satu jenis tanaman rempah ini memiliki bentuk seperti jari jemari yang sedikit gendut di bagian ruas tengahnya jahe mengandung senyawa aktif kuat bernama king nyerol yang mampu mengatasi banyak masalah pencernaan seperti sakit perut dan mual muntah pusing karena vertigo hingga mengurangi sakit akibat nyeri haid serta nyeri sendi seperti osteoartritis dan rematik berapa manfaat jahe diantaranya memperlancar penafasan obat masuk angin meredakan migren obat batuk dan obat kecantikan tanaman obat berikutnya ada kunyit kunyit merupakan salah satu jenis rempah yang memiliki banyak sekali manfaat berikut adalah manfaat kunyit yang perlu kalian ketahui yang pertama meningkatkan imunitas tubuh mencegah dan mengobati kanker memperlancar pencernaan obat alzheimer mengobati diabetes dan merawat sistem pernafasan kunyit mengandung zat kurkumin yang memberikan warna oranya yang khas kurkumin juga lah yang memberikan khasiat obat dari kunyit untuk membantu menjaga kesehatan serta mencegah penyakit meneman obat yang ketiga adalah kencur mendengar nama kencur pasti terbesit di penak kita adalah salah satu jenis minuman tradisional yakni jamu beras kencur minuman jamu memang memiliki manfaat karena terbuat dari bahan-bahan rempah yang menyehatkan kencur mempunyai nama latin km feria galanga ternyata masih satu keluarga dengan jahe tidak heran apabila masih banyak yang salah membedakan antara kencur dengan jahe kencur juga sudah dikenal lama sebagai obat batuk berdahak obat diarif obat demam dan obat sakit gigi kencur juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati cedera otot setelah berolah raga tanaman obat berikutnya adalah temulawak sekilas tanaman ini memiliki bentuk yang hampir menyerupai kunyit temulawak memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan fungsi pencernaan pencegah kanker dan mencegah peradangan obat berikutnya adalah lengkuas atau yang sering disebut dengan laos atau kelawas lengkuas ini memiliki kulit yang kasar serta daging yang keras dan berserat beberapa manfaat dari lengkuas diantaranya mengobati diare mencegah infeksi mengurangi resiko tumor dan kanker meredakan peredangan dan nyeri meringankan gejala asma dan meredakan batuk sakit tenggorokan dan suara serak tanaman obat berikutnya ada sereh sereh merupakan tanaman herbal yang berasal dari Sri Lanka dan India Selatan tapi sekarang tumbuh di banyak negara di seluruh dunia tanaman ini memiliki daun panjang yang mirip dengan lamun dan sangat mudah tumbuh sereh memiliki aroma perbaduan lemon segar dan rasa jeruk selain baik untuk kesehatan sereh juga kerap dimanfaatkan untuk bahan pengusir serangga alami menyegarkan udara mengurangi stres dan meningkatkan mood berikut adalah manfaat tanaman sereh bagi pengobatan yang pertama sebagai detoks dan yang kedua sebagai antioksidan manfaat berikutnya adalah lidah buaya lidah buaya atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya aloe vera merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak ditemui di wilayah Indonesia lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari jenus aloe tumbuhan ini bersifat menahun berasal dari jazirah arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi tropis, dan kering di berbagai belahan dunia beberapa manfaat lidah buaya yang bisa dipakai untuk pengobatan diantaranya mencegah tanda penuaan dini menyembuhkan luka efektif melembabkan kulit menenangkan dan menghidrasi kulit mengurangi stretch mat mengurangi inflamasi atau peradangan mengurangi ketombe dan media detoksifikasi alami tanaman obat berikutnya adalah daun sirih sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain daun sirih adalah antiseptif yang luar biasa yang juga mampu memberikan perlindungan ganda dari infeksi kuman karena tinggi kandungan polifenolnya ikut adalah manfaat dari daun sirih diantaranya menyembuhkan luka sirih merah memiliki kandungan saponin yang bersifat antiseptik mencegah infeksi karena bakteri sebagai obat rematik menangkal radikal bebas obat diabetes mencegah pelak gigi jaga kesehatan jantung dan mengobati diare tanaman obat berikutnya ada ortosipon aristatus atau dikenal dengan nama kumis kucing termasuk tanaman dari famili lamia ce atau lapasiate tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai penyakit udang manfaat kumis kucing diantaranya mengobati asam urat manfaat kumis kucing sebagai obat asam urat alami diduga berasal dari kandungan flavonoid fenolik dan asam caveat yang tinggi di dalamnya menurunkan tekanan darah mengatasi rematik menurunkan kadar gula darah menyehatkan jantung dan mengatasi masalah menstruasi tanaman obat berikutnya ada daun mint daun mint sering dijubut juga dengan peppermint merupakan tanaman yang sebagian besar ditanam di Eropa tanaman ini telah digunakan untuk keperluan obat-obatan selama bertahun-tahun peppermint terkenal ampuh meredakan sakit perut dan seringkali digunakan sebagai bahan utama dalam minuman hangat seperti teh 226 aman obat berikutnya ada kayu manis Kayu manis atau dengan nama ilmiah sinamom ialah jenis pohon penghasil rempah-rempah 5 manfaat kayu manis mampu mencegah penyakit kronis Yang pertama bisa melawan infeksi bakteri dan jamur Yang kedua melindungi dari penyakit kanker Yang ketiga mengatasi diabetes Yang keempat mengurangi resiko penyakit jantung Dan yang terakhir mengatasi penyakit neurodegeneratif Teman obat berikutnya ada seledri Seledri memiliki nama ilmiah apium graviolens Termasuk jenis apiaceae Manfaat seledri untuk kesehatan diantaranya Menurunkan tekanan darah Mengontrol kadar gula darah Dan menghambat perkembangan kolesterol Naman berikutnya adalah lemon Manfaat lemon untuk kesehatan diantaranya Meningkatkan daya tahan tubuh Menyihatkan saluran pencarnaan Memelihara kesehatan jantung Mencegah anemia Dan mencegah pembentukan batu ginjal Serta bisa juga digunakan untuk kesehatan kulit Dan menjaga berat badan Menyihatkan saluran penyakit Menyihatkan saluran penyakit Menyihatkan saluran penyakit Yang berikutnya ada bunga atau kembang telang Bunga telang adalah tumbuhan merambat Yang biasa ditemukan di pekarangan atau di tepi hutan Tumbuhan anggota suku polong-polongan ini Berasal dari Asia Tropis Tetapi sekarang telah menyebar ke seluruh daerah tropika Beberapa manfaat dari bunga telang diantaranya Bisa meningkatkan kesehatan otak Mencegah kanker Meredakkan sakit kepala dan migren Mencegah penyuaan dini pada kulit Menyihatkan saluran pencernaan Menstimulasi pertumbuhan rambut Serta menjaga gula darah Teman-teman Itu tadi tanaman obat yang sering ditanam oleh masyarakat di Indonesia Yang berguna untuk kesehatan kita Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya